. Segera cek info GTK, penerbitan SKPPK bagi guru honorer dan status valid agar bisa ikut PPG dalam jabatan tahap 2. Para guru honorer perlu memperhatikan status validasi data di info GTK masing-masing. Pasalnya di info GTK, Anda juga akan mengetahui apakah SKPPK dapat diterbitkan ataukah belum melalui status valid dari data-data guru honorer yang telah diisikan hingga nantinya bisa mengikuti PPG dalam jabatan 2022 tahap 2. Lebih lanjut dari status validasi info GTK, juga dapat menandakan apakah guru tersebut bisa menerima tunjangan profesi guru TPG ataukah belum, dari status di info GTK sudah valid ataukah harus menunggu kabar penerbitan SK. Jika sudah menunjukkan status validasi tunjangan profesi guru TPG, hal itu berarti Anda tinggal satu langkah lagi untuk SKTP pembayaran TPG guru honorer dan ASN bisa terbit. Sebab posisi menunggu penerbitan SKPPK sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan sudah diajukan oleh pihak tersebut untuk penerbitan SKTP. Akan tetapi, jika statusnya masih menunggu penerbitan SK, artinya masih dalam proses antrian dan tidak perlu khawatir. Apabila data yang diberikan sudah benar dan sudah valid di info GTK, hanya menunggu penerbitan SK. Lebih lanjut untuk verifikasi data tunjangan profesi terdapat beberapa data yang harus valid seperti diantaranya beban mengajar, keaktifan, kelengkapan data, kelulusan sertifikasi, kepegawaian, NUPTK, usia yang berlaku bagi guru honorer dan ASN. Jika semua data tersebut sudah centang hijau semua, maka tidak akan ada masalah pada info GTK Anda. Di sisi lain untuk data di SIM PKB, dan Anda melakukan login dengan memasukkan email dan kata sandi, maka secara otomatis jika Anda memenuhi persyaratan akan mendapatkan undangan untuk mengikuti seleksi akademik untuk PPG dalam jabatan tahap 2. Anda berkesempatan menjadi bagian dari program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Dalam hal tersebut, Anda harus memastikan terlebih dahulu, apakah data yang dituliskan di info GTK sudah sesuai ataukah belum. Jika terdapat kesalahan pada data Anda, maka silakan hubungi operator sekolah agar mengetahui data yang benar untuk diisikan di info GTK. Demikian informasi singkat yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!